Nah disini mungkin kita mencoba menunjukkan ilustrasi pengamatan di stasiun lapangan Setelah kemarin mungkin kita juga menjelaskan di base gitu ya Mungkin di lapangan ini disampaikan dulu Jadi pada satu stasiun ini misalkan disini ilustrasinya Itu kita bisa mengamati satu kali Kalau dilihat sekitarnya itu kan bebas dari gangguan magnetik Misalkan dibaca angkanya ini 45172.26 nanotesla Nah kalau satu kali itu kita tidak yakin apakah dia ada pengaruh noise Meskipun ini sinyal noise ratio nya sudah 99 Nah biasanya bisa dilakukan beberapa kali pengamatan Misalnya yang paling sering dilakukan pengamatan kedua, ketiga, sampai kelima gitu ya Nah umumnya sih tiga cukup ya Kita bisa melihat konsistensi pembacaan Kalau disini angkanya seperti ini 45172 ke 45174 dan 45173 Angka itu juga saya pikir cukup stabil Tapi ada juga orang yang berusaha menggunakan posisi yang berbeda Misalkan dari titik tengah ini bergerak satu langkah ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kiri Jadi ada lima titik Nah kurang lebih itu adalah lokasi yang dekat atau yang sama Harapannya kita bisa mengecek apakah di sekitar sini itu daerahnya stabil atau tidak Nah itu biasanya kita bisa lihat Kalau dari tiga pembacaan ini kita coba hitung standar deviasinya ini 1,26 Itu relatif kecil Nah mungkin yang contoh yang pembacaan relatif besar itu seperti ini Dan kita punya sinyal tunis ratio-nya ada yang 89, ada yang 99 Ini kita bisa lihat Nah kita bisa cek meskipun pembacaannya Yang pertama itu 44234 Kemudian langsung loncat 4245 Jadi yang pertama itu sinyalnya mungkin masih sedikit begitu ya Masih belum optimal Nah kita bisa geser tempatnya sedikit begitu Ketemu yang seperti ini 245, 271, 282 Dari pembacaan mungkin berbeda beberapa puluh nano Tesla Kita bisa bandingkan juga sinyal tunis ratio Tapi kalau sudah optimal Kita cari tempat yang lainnya juga kondisinya seperti ini Nah mungkin itu kita bisa ambil Nah disini ditunjukkan standar deviasinya cukup besar Tapi ada yang lebih besar lagi Misalkan standar deviasinya ini bisa sampai ratusan begitu ya Nah kalau yang seperti ini kita menganggap sudah optimal di titik pengamatan kita Jadi setidaknya kita bisa mempertimbangkan apakah data ini akan kita proses atau tidak Atau kita sortir begitu ya Oke jadi itu beberapa contohnya Untuk penjelasan misalkan di lapangan Nah pengamatannya ini biasanya kalau kita gunakan Toleransinya bisa sampai 10 nano Tesla Atau kalau yang sangat ketat mungkin akan kesulitan Kalau yang paling bagus itu mungkin ini ya Ada contohnya 4534 4534 Ini juga 4534 disini Kalau kita ambil 3 atau ini Kisarannya disini Meskipun ini ada salah satu yang 98 atau 97 Nah ini kita bisa cek Atau yang lainnya mungkin yang ini ya Yang bagus tuh 4512 4512 45012 45012 ya maksudnya Oke itu contoh observasi yang stabil dan beberapa yang ada pengaruh noise nya Dari yang diterima oleh alat Baik kalau tidak ada data observasi itu dari yang banyak ini Biasanya kalau kita anggap stabil kita bisa melakukan perata-rataan nilainya Atau bisa diambil salah satu kalau standar divisinya cukup dekat begitu ya Nah ini secara statistik saja kita bisa gunakan Ini sebagai nilai observasinya Satu titik satu observasi begitu Oke yang sudah kita anggap optimal Sekarang yang T regional ini Nah koreksi regional Salah satu cara untuk mendapatkan koreksi regional adalah dengan menggunakan nilai IGRF Nah ini diharapkan pada posisi dan waktu tertentu di permukaan bumi IGRF ini bisa dihitung juga secara online Ada punya beberapa pilihan disini Ada website yang ini Anda bisa cari kalkulator IGRF Kalau saya mungkin cukup sering pakai yang dari sini Atau bisa dari software yang Anda punya Di software pemodelan itu juga bisa Ini ada banyak pilihannya Nah modelnya itu kalau kita coba gunakan yang ini Dari NOAA Dan tampilannya nanti akan seperti ini Ada beberapa model Ada yang WMM Ada yang IGRF Kalau yang terbaru Kalau tidak salah ada yang EMM Ini kan saya screenshot tahun 2016 Jadi yang terbaru sudah ada lagi yang model EMM WMM itu World Magnetic Model Yang IGRF Tadi International Geomagnetic Reference Field Nah mungkin saya biasanya gunakan yang IGRF ini Jadi kita checklist yang disini Kita masukkan koordinat lokasi kita Jangan lupa sort sama isnya Kemudian Anda bisa gunakan Dan nanti akan keluar hasilnya seperti ini Dan total fieldnya ini Ini bisa kita gunakan informasinya Untuk pengolahan data Informasi deklinasi dan inklinasi Juga kita perlukan untuk Nanti di pemodelan Jadi perlu diperhatikan Ini misalkan kita masukkan Salah satu koordinat yang mewakili area tersebut Misalkan contohnya di base station Atau di tengah-tengah area Jadi kita sudah dapatkan harga ini Kita bisa gunakan Sebagai nilai T regional Atau ya koreksi regional Yang ada disini ya Nanti dikoreksikan Nah ini yang terbaru mungkin Tahun 2021 Ada yang EMM juga Enhanced Magnetic Model Anda bisa gunakan Biasanya kalau yang EMM dan WMM ini Dibuatnya Perhitungannya cukup cepat Sedangkan IGRF ini mungkin Estimasinya mungkin Dilakukan Pada waktu yang lebih berkala Dan kalau Anda ingin tahu lebih banyak Anda bisa checklist Dari mana mendapatkan Pemodelan yang WMM IGRF Atau EMM ini Yang utamanya Tadi sudah dijelaskan Kita berusaha Mendapatkan Nilai koreksi Teoritis Dari Median Magnetic utama Yang disini Oke Nah kalau dari software peralatan Misalkan contohnya seperti ini Tapi biasanya kalau software yang ada itu Ini tahunnya terbatas ya Seperti yang ini kan mungkin Berlakunya hanya untuk waktu yang terbatas Seperti ini Kalau tidak ada perubahan Yang up to date Ya berarti Software ini ya mengikuti Yang ada di dalam situ Mungkin untuk tahun tertentu Belum tentu Cukup representatif Begitu ya Ini bisa Anda gunakan Untuk mendapatkan nilai ini Intensity Inklinasi Dan deklinasi Oke Itu tadi sudah diperoleh Untuk nilai Koreksi regional Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Terima kasih sudah diperoleh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.